Intro Pukulan Telak Demokrat Atas Klaim Kemenangan Prabowo Sumber Opini Kompas.com Untuk ketiga kalinya Prabowo mengklaim bahwa dirinya yang memenangi Pilpres 2019 Bahkan dengan angka fantastis 62% berdasarkan data internal timnya Saat itu Prabowo menuturkan bahwa sudah 320.000 TPS yang masuk atau sekitar 40% Klaim Prabowo ini berbanding terbaik dengan hasil survei 8 lembaga yang menggelar Quick Count Publikasi hasil Quick Count 8 lembaga ini disiarkan banyak media masa Yang mengunggulkan Jokowi Ma'ruf Anin dengan angka rata-rata 54% versus 46% Setelah dua kali gagal menghadirkan Sang Cawa Presnya Untuk yang ketiga kali ini Prabowo berhasil menghadirkan Sandiaga Uno Akhirnya Sandiaga mau menemani Prabowo mendeklarasikan kemenangan mereka Meskipun hanya dalam durasi 15 menit saja Mendampingi Prabowo di depan liputan media Itu pun dengan ekspresi wajah muram Banyak terdiam, tertunggu dan agak pucat Sesudah itu dia pun berlalu dan kembali menghilang Terlihat jelas kemuraman dan keterpaksaan di wajah Sandiaga Tapi rasanya tak mempan melawan kegilaan Prabowo Dalam mengklaim kemenangan Dan sujud syukur pula pada deklarasinya yang kedua Persis pengulangan peristiwa Pilpres 2014 5 tahun silam Yang mempan dan mantul melawan kegilaan Prabowo adalah Pernyataan dari teman kongsinya sendiri Partai Demokrat Kali ini Partai Demokrat bisa dikatakan sebagai pemegang kunci hati rakyat Pendukung Prabowo di Pilpres 2019 Rakyat artinya mereka yang memilih Prabowo Namun bukan termasuk dalam tim Prabowo Sebenci-bencinya rakyat pendukung Prabowo terhadap Jokowi Dan sesuka-sukanya mereka sama Prabowo Mereka mungkin masih mau mendengar Apa kata Partai Demokrat dan ketua umumnya SPY Karena bagaimanapun SPY ini pernah dua kali menjadi presiden RI Lebih berpengalaman daripada Prabowo Sehingga perkataan SPY bisa saja menggoyangkan iman para pendukung Prabowo ini Mungkin tidak semuanya Namun mungkin tidak sedikit pendukung Prabowo Yang akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh SPY atau Demokrat Yang mengungkapkan reaksi Demokrat saat ini masih petinggi Partai Demokrat SPY rasanya belum perlu untuk turun tangan Karena SPY tentu saja sangat menjaga martabat dinastinya Tak mau disejajarkan dengan Prabowo yang seperti orang gila Sampai berkali-kali mengklaim kemenangan berdasarkan data sendiri Oleh karena itu Yang bicara adalah Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin Awalnya Amir mengatakan Partainya menghormati klaim kemenangan yang disampaikan oleh Prabowo Namun Pernyataan Amir sesudah itu sangat telak memukul kewibawaan dan kehormatan Prabowo Amir mengatakan Demokrat tetap menunggu hasil resmi rekapitulasi suara Pilpres Yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU KPU merupakan lembaga yang berwenang untuk mengumumkan hasil akhir rekapitulasi suara Saya menghargai Pak Prabowo berpendapat seperti itu Tapi kami berpegang pada undang-undang Dan semua proses atau keberatan apapun Itu sudah diatur dalam undang-undang pemilu Yang berwenang itu siapa? Ujar Amir kepada Kompas.com Kamis 18 April 2019 Amir juga anggan menanggapi hasil hitung cepat atau quick count Sejumlah lembaga survei yang menunjukkan keunggulan pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 Amir mengatakan Parotanya menjadikan hasil hitung cepat tersebut sebagai petunjuk awal semata Ia pun mengatakan pihak yang tak sepakat dengan hasil rekapitulasi suara dari KPU Nanti dipersilakan menggugat ke Mahkamah Konstitusi atau MK Pegangannya adalah real count Dan tidak ada yang punya kewenangan berbicara real count kecuali KPU Kalau ada perbedaan Kemudian muncul perselisihan Hanya satu muaranya di MK Undang-undang mengatur seperti itu Lanjut dia Pernyataan singkat di atas Tidak hanya menjewer telinga Prabowo Tetapi termasuk juga beberapa pengikut setianya Beberapa kali kubu Prabowo menuduh Ada indikasi kecurangan yang dilakukan oleh KPU Lalu Amin Rais dan masanya pun Tidak percaya dengan mekanisme perselisihan Yang diatur dalam undang-undang serta peran MK Amin Rais justru mengendorse people power versinya sendiri Sudah banyak pula analisa yang memperkuat dugaan Bahwa Prabowo memang berniat menyelesaikan Pilpres 2019 dengan kerusuhan Karena hanya dengan cara itu Dia merasa akan menang Mungkinkah deklarasi dan klien kemenangan hingga tiga kali ini adalah salah satu langkah menuju kerusuhan yang direncanakan itu? Disangka Prabowo Dengan tiga kali pidato kemenangan Rakyat akan percaya bahwa klien kemenangan Prabowo itu benar adanya Sehingga jika nanti KPU dalam pernyataan resminya Menyatakan kemenangan di tangan Jokowi Akan mudah bagi Prabowo untuk menuduhkan kecurangan terhadap KPU Dan rakyat tentunya diyakini akan lebih percaya pada amangan Prabowo ketimbang KPU Tapi jikapun dugaan itu benar Itu hanyalah sebatas rencana Karena Partai Demokrat yang sekali lagi sebagai pemegang kunci hati rakyat pendukung Prabowo Malah memberikan pernyataan yang telat Memukul dan melibas semua perkataan Tudingan, tuduhan, dan klaim kemenangan Prabowo Dan akhirnya akan menghabisi Prabowo Decavu dan pengulangan cerita duka yang nyaris sama persis Dengan hasil akhir Pilpres 2014 silam Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.